Seorang pria ditemukan tewas di kamar kosnya di kota Makassar. Kondisi korban mengenaskan dengan wajah membengkak dan menghitam hingga nyaris tak bisa dikenali. Dari luka di tubuhnya, korban diduga tewas akibat headphone kabel yang digunakannya meledak. Seorang pria ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Polisi yang melakukan oleh TKP mendapati wajah korban membengkak, menghitam hingga nyaris tidak dapat dikenali. Korban Agrarida Prabangkara asal Banyuwangi, Jawa Timur diketahui bekerja sebagai pengawas kontraktor perusahaan karet di Goa, Sulawesi Selatan. Dari kondisi luka di tubuhnya, korban Agrarida diduga tewas akibat headphone nirkabel yang digunakannya meledak. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi tim forensik. Dugaan awal bahwa penyebab kematian korban akibat ledakan headphone nirkabel memang sulit dipercaya. Namun dari beberapa kasus, ledakan headphone nirkabel pernah terjadi meski tidak menimbulkan korban jiwa. Maret 2017, seorang wanita luka-luka akibat headphone nirkabel yang dipakainya tiba-tiba terbakar. Ledakan terjadi di dalam pesawat saat korban dalam penerbangan dari Beijing, Tiongkok menuju Melbourne, Australia. Dari beberapa kasus ini, tidak ada salahnya Anda lebih waspada saat menggunakan headphone nirkabel dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, Kualitas headphone nirkabel tanpa merek berharga murah sulit dipertanggungjawabkan. Kontrol kualitas, garansi, ataupun klaim kerusakan produk juga sulit dilakukan. Meletakkan headphone nirkabel dalam kotak atau sarung pengaman dapat menghindarkannya dari benturan yang mengakibatkan kerusakan pada baterai. Membanting, menduduki, ataupun membenturkan headphone nirkabel dapat mengakibatkan kerusakan pada baterai. Bahkan baterai headphone dapat meledak akibat benturan. Hindari menggunakan pengisi daya di luar spesifikasi yang ditentukan. Pengisi daya atau charger yang tidak sesuai dapat mengakibatkan baterai menjadi panas dan rusak. Tim Liputan Ainews melaporkan.